Terungkap, Darmisal sebut sosok pengkudeta demokrat adalah Pepo Ahaye. Tulisan Niha Alif di SeaWorld.com Ahaye dan SBY kini terbukti mempermalukan diri sendiri. Jangankan Jokowi, Muldoko sendiri saja tidak bermaksud mengeambil partai tersebut. Justru kader-kader internal demokratlah yang menginginkan pergantian sosok ketua umum. Dan hal ini juga tidak dilakukan oleh Marzuki Ali, Max, atau beberapa nama yang mereka sebut. Justru oleh salah satu pendiri partai yakni Darmisal. Dan masalah KLB sendiri bukanlah pelanggaran. Justru ulah SBY sendiri yang menyalahi hukum. Pada hari Rabu, 17 Februari 2021 lalu, Ahaye telah mengklarifikasi ke publik bahwa Jokowi tidak tahu apa-apa soal kudeta demokrat. Sikap gegabah dan kekanak-kanakan yang dilakukan oleh ketumbau kencur hingga mencoreng nama RI1 ini memang sudah keterlaluan. Padahal bapaknya sendiri adalah mantan orang nomor satu. Apakah ada parpol di jaman SBY yang selalu mengadu masalah internalnya ke Presiden? Yang ada dalam beberapa catatan justru disebut SBY sering ikut campur soal internal PKB dan memiliki sejarah memporak-porandakan PDI. Kini seakan menemui karma dan juga menanggung konsekuensi perbuatannya. Pepo harusnya berkaca apa yang diperbuat selama ini. Sebelumnya dilansir dari sindonews.com. Perselisihan antara pendiri atau senior dan pengurus DPP Partai Demokrat terus memanas. Pasca konferensi pers kudeta yang dilontarkan Agus Harimurti Yudhoyono alias Ahaye. Anak sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut bahkan sempat mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi meminta penjelasan soal keterlibatan lingkaran dalam istana negara atas kudeta tersebut. Namun kemudian Ahaye meluruskan ucapannya pada Rabu 17 Februari 2021. Dia mengaku mendapat informasi bahwa Presiden Jokowi tidak tahu menau soal kudeta di Partai Demokrat. Dilansir dari sindonews.com, mantan wakil Komisi Dewan Pengawas DPP sekaligus pendiri Partai Demokrat HM Darmisa MS merasa geram dengan ula Ahaye yang tidak konsisten dengan pernyataannya sendiri. Sebelumnya menuding, sekarang klarifikasi. Ketua Umum yang masih sangat mentah dan gerasa grusu dalam bertindak. Kata Darmisal kepada wartawan, Senin 22 Februari 2021, pria kelahiran Sumatera Barat ini menyebut SBY lah yang telah mengambil Partai Demokrat dari para pendirinya untuk dijadikan Partai Dinasti. SBY lah yang sesungguhnya telah melakukan kudeta atau pengambil alihan Partai Demokrat dengan segala cara. Pada saat KLB di Surabaya, SBY berjanji hanya untuk meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urban Ingrum sampai 2015. Pada Kongres Partai Demokrat tahun 2015 di Surabaya, SBY mengingkari janjinya dan muncul sebagai calon tunggal, kata Darmisal. Lebih lanjut, Darmisal menjelaskan, Pada Kongres kelima Partai Demokrat 15 Maret 2020, di tengah pandemi COVID-19, dipaksakan Kongres dengan mewariskan jabatan ketua umum dari sang bapak kepada putra mahkotanya, AHY. Saat itu tanpa memenuhi tata cara beracara Kongres, menyuruh keluar ruang sidang semua peserta Kongres yang punya hak bicara, tidak mengesahkan keputusan sebagaimana mestinya, antara lain jadwal acara, tata tertib, pembahasan ADRT, pembahasan program kerja, dan laporan pertanggung jawaban SBY ketua umum sebelumnya. Namun langsung mendeklarasikan AHY menjadi ketua umum oleh ketua-ketua DPD. Itulah yang mereka sebut sebagai aklamasi, katanya. Ditambahkan Darmisal, pada tahun 2003, setelah Partai Demokrat lolos verifikasi KPU, bergabunglah almarhum Ibu Ani Yudhoyono sebagai wakil ketua umum Partai Demokrat. Tidak lama kemudian, di tahun yang sama, SBY masuk sebagai calon presiden dari Partai Demokrat, yang ditadatangani oleh Ketua Umum Profesor Subir Budi Santoso, katanya. Darmisal mengibaratkan SBY saat ini seperti tetangga pemalu yang diajak masuk ke dalam rumah oleh pemiliknya. Sebelumnya tidak pernah berkunjung sampai pada rapimnas Partai Demokrat Dewis Makin Nasi pada 2003. SBY diajak mampir dan diberi tempat di rumah oleh pemiliknya, kemudian dia malah mengambil rumah dari pemiliknya. Kan ini sangat lucu dan memprihatinkan, karena Partai Demokrat harus kembali ke kitanya, menjadi partai terbuka. Siapapun boleh masuk ke Partai Demokrat tanpa ada yang bisa menghalangi. Kongres Luar Biasa atau KLB adalah kepastian menuju perbaikan menjadikan Partai Demokrat besar kembali. Karena di tangan SBY dua periode sebagai Ketua Umum, Partai Demokrat menurun dari 148 kursi pada 2009 ke 61 pada 2014 dan sekarang tinggal 54 kursi parlemen saja. KLB pasti halal, sukses dan sah, kata Darmisal. Dalam berita lain disebutkan bahwa sosok Darmisal juga adalah aktor di balik pertemuan Muldoko dan kader Demokrat. Berita ini juga membantah keterlibatan Marzuki Ali, Menko Polhukam hingga Jokowi, entah mengapa informasi yang didapat Demokrat semua rangcu dan tidak terarah. Yang ada mereka justru mendapat musuh baru hingga Marzuki belak-belakan membongkar borok SBY yang memanfaatkan kepolosan mega. Ternyata menjadi RI1 selama dua periode tidak lantas membuat Pepo ahli dalam strategi. Justru langkah caturnya terkesan gerasa grusu, memalukan dan memprihatinkan. Pantas saja ia ngebet membuat museum pacitan yang serupa dengan Istana Bogor. Ini karena tidak ada satupun hasil kerjanya selama jadi presiden yang bisa dibanggakan. Saat Jokowi dikaitkan dengan julukan Bapak Infrastruktur, yang dikenal dari Pepo AHI justru bangunan mangkrak seperti hambalang dan mobil internet, serta proyek pembangkit listrik. Ini belum korusi masal yang menyeret nama Ibas hingga Hatta Rajasa. Semoga Demokrat bisa diselamatkan dari para pendirinya agar tidak ikut tenggelam bersama sang mantan. Kalau mereka bisa lolos di kasus hambalang, harusnya dalam jiwa seraya dan asabri bisa ditelusuri keterlibatan geng Cikeas. Gustim Boton Sareh Akan ada pelaku kejahatan akan merasakan ulahnya di kemudian hari. Begitulah kura-kura. Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar dan bagikan kepada teman Anda. Saya Ema, Karisma 90 Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar dan bagikan kepada teman Anda.